Intro Oke, halo sobat youtube, kembali lagi dengan Sukani TV Info seputar mega proyek yang akan dikembangkan Harry Tanu Sudipjo dan Donald Trump yaitu MNC Lido City resmi menjadi KEK, akan menjadi Hollywood dan Disneyland. Dan kini proyek tersebut sudah dimulai pembangunannya. Situs berita dari onlinekompas.com, melansir bahwa Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Fusus telah menyetujui dua KEK baru. Trump Residence Lido dikembangkan pada area seluas 350 hektare di MNC Lido City, Pride of the Nation, destinasi hiburan dan gaya hidup yang terintegrasi dengan total luas lahan 3.000 hektare di Lido, Jawa Barat. Berlokasi dekat dengan Jakarta, Trump Residence Lido dapat diakses langsung melalui Tol Bocimi, Bogor Ciawi Sukabumi, hanya dalam waktu satu jam. Suasana alami yang tenang dan udara yang sejuk di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, menawarkan pemandangan luar biasa indah ke Gunung Salak dan Gunung Gede Pangrango. KEK Pariwisata Lido ini adalah proyek kerjasama antara konglomerat dan politisi Harry Tanu, HT, dengan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Perusahaan properti milik HT yaitu MNC Lido City akan membangun proyek-mega proyek bernama MNC Lido City. Nantinya, proyek ini berupa kawasan hunian, komersial, destinasi wisata dan juga resort yang terintegrasi. Luas MNC Lido City mencapai 3.000 hektare, lokasinya di Lido, Bogor, Jawa Barat, dan dekat dari Jakarta dan Bantan. Lokasi KEK Pariwisata Lido ini berjarak sekitar 60 km dari Jakarta, bisa ditempuh dalam satu-satu jam dari Jakarta melalui Tol Bocimi, Bogor, Ciawi, Sukabumi. MNC Lido City memiliki moviland seperti Hollywood. Salah bagian dari MNC Lido City ini adalah moviland seluas 21 hektare dengan fasilitas yang lengkap dan bertaraf internasional. Semua end-to-end dikerjakan di sini, sehingga kualitas produksi kami bisa seperti Hollywood, ujar eksekutif cermen MNC Grup Harry Tanu seperti dikutip oleh CNN Indonesia. Moviland memiliki studio film dan drama seri outdoor, dilengkapi dengan sederetan fasilitas ala Hollywood. Fasilitas yang tersedia seperti lokasi syuting, studio tertutup, peralatan produksi dengan teknologi canggih, dan juga fasilitas pasca produksi. Nantinya, ada juga fasilitas pendukung yaitu penginapan atau dormitori untuk para kru film atau televisi. Harry Tanu mengatakan moviland ini akan menjadi kreatif hub yang bisa menciptakan lapangan kerja, menciptakan devisa. Moviland ini juga diharapkan bisa membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dia melanjutkan bahwa hal ini tentunya baik untuk ekonomi kreatif dan bisa menciptakan wira usaha baru. Kawasan hiburan MNC Park Setara, Disneyland Sebelum ditetapkan menjadi K.E.K. Pariwisata Lido, Harry Tanu dan putra Donald Trump sempat bertemu pada 2019 lalu. Harry Tanu dan Donald Trump juga sudah mengumumkan rencana pembangunan Disneyland pada 2015 silam. Salah satu bagian dari MNC Lido City adalah MNC World Lido yang memiliki MNC Park, teme park kelas dunia pertama di Indonesia. Fasilitas lainnya adalah area festival musik, taman bunga, pusat data, lapangan golf, taman nasional, hingga hotel berbintang. Sejumlah biro arsitek ternama kelas dunia akan merancang MNC Lido City termasuk landscape kawasan. Direktur utama MNC Lenheri Tanu Sudipjo menjelaskan jangka waktu pengembangan MNC Lido City ini akan sangat panjang karena dibangun di atas lahan seluas 3.000 hektare. Usulan K.E.K. Lido adalah kepariwisata dengan rencana bisnis pengembangan atraksi teme park kelas dunia, lapangan golf, serta retail and dining pengembangan akomodasi, six stars luxury resort, hotel berbintang lainnya, serta pengembangan TOD, dan pengembangan ekonomi kreatif, studio film dan festival musik. Kehadiran teme park yang akan dibangun di dalam K.E.K. Lido, diprediksi akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Nusantara, Wisnus, dan wisatawan mancanegara, Wisnus, hingga mencapai 63,4 juta orang sampai tahun 2038 atau rata-rata 3,17 juta wisatawan per tahun. Sementara inflow devisa dari Wisnus serta penghematan outflow devisa dari Wisnus dapat mencapai 4,1 miliar dolar selama 20 tahun. Timelinnya akan sangat panjang karena ini 3.000 hektare, mungkin baru bisa selesai dalam 20 tahun, ujar Heri Tanu dalam grup meeting MNC Group Investor Forum 2021, Rabu, tanggal 3 Maret tahun 2021. Untuk tahun ini, emiten dengan kode saham KPIG itu akan memulai pembangunan kawasan Music and Arts terlebih dahulu. Kawasan ini diprioritaskan karena pembangunannya tidak memakan biaya besar dan akan segera menghasilkan didorong oleh penjualan makanan dan minuman, F dan B. Heri menyebut peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk kawasan Music and Arts di MNC Lido City akan dilakukan pada tanggal 10 Maret tahun 2021. Selanjutnya KPIG akan memproses pengerjaan Lido World Garden. Menurut Heri, taman yang terinspirasi dari Miracle Garden di Dubai ini juga akan menarik pengunjung untuk tahap awal. Adapun, pembangunan properti seperti hotel, villa, maupun resort disebut belum akan menjadi prioritas dalam waktu dekat. Alih-alih, KPIG bakal mengembangkan lapangan golf terlebih dahulu karena ingin menangkap momen olahraga yang banyak digandrungi segala usia ini. Pada saat bersamaan, baru-baru ini PT. MNC Studios International juga sudah mulai membangun Moviland di MNC Lido City dengan estimasi belanja modal Rp 300 miliar sampai Rp 350 miliar. Direktur utama MNC Studios International Ella Kartika menjelaskan Moviland merupakan pusat produksi film dan drama seri. Kawasan ini merupakan bagian dari MNC Lido City di Lido, Bogor, Jawa Barat. Petik 2. Selain mulai bergerak mengembangkan MNC Lido City, Heri mengatakan pihaknya juga meminta agar pemerintah memberikan status KEK tak hanya untuk MNC Lido City yang terletak di pegunungan. Namun, juga terus ke selatan hingga pelabuhan ratu yang mengarah ke samudera Indonesia. Demikianlah info pembangunan megaproyek MNC Lido City. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!